Kalian tau Titan yang ini kan? Sorry, sorry. Bukan Titan yang itu. Tapi yang ini nih. Kelihatan kayak CGI aneh gitu nggak sih? Ternyata buat produksi Take on Titan Live Action 2015 ini, Titan Kolosalnya nggak pake CGI alias Titannya beneran. Jadi tim produksi bikin replika Titan Kolosal yang senyata mungkin. Buat gerakin Titan Kolosal ini butuh 4 orang. Dan 2 orang lainnya buat gerakin ekspresi dan gerakan jarinya tuh. Sementara Titan-Titan lainnya pake aktor yang di-makeupin dan pake bodysuit. Ngeri banget ya hasilnya ya? Sayangnya nih, meskipun Titan dan visual effect di film ini tuh keren ya? Apalagi pas berantem Titan Eren itu keren gitu lah pokoknya. Ternyata rating film ini rendah. Soalnya fans Aote pada kecewa karena plot yang menyimpang jauh dari cerita aslinya. Padahal katanya Mas Hajime Isayama yang bikin manganya Aote, dia nyaranin buat plot film ini loh. Kalian suka yang mana? Versi anime apa live action? Komen dong di kolom komentar.